Halo guys, balik lagi di channel kita Zilla World Aku ngapain? Hari ini aku akan panen telur akhirnya Setelah menunggu kurang lebih 3 bulan Aku akan panen telur iguana guys Sekarang bukan kura-kura tapi iguana Yuk kita menuju ke situ Inkubator guys Kayak ada kameramen sekarang Oke, inkubator yang pertama Ada Dimana ya yang Internet study yang ini guys Coba sini mendekat Nah, ini guys Mari kita buka Oke, kita harus buka saja gas Semoga tidak kabur Eh, wadahnya Wadahnya Ini guys No container dong Nah Walaupun sepertinya Awas, wadahnya Baru dikit Tapi kita harus menyiapkan tetap Containernya Satu, ketong enggak Satu Dua, tiga Kameramennya Baru guys Satu, dua Lihat ini ya Dua, tiga, tiga, tiga Wih, halo Satu, dua, tiga Baru melihat tiga kepala Tuh, si kerucilnya yang satu Perutnya masih bendut Berarti masih ada cadangan telurnya Terus yang satunya sudah oke Kita ambil dulu yang ini ya Wih, 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 wih нес CBS si, 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 si ini nih liat keliatan kan? ini cuy satu, si, selamatkan sini coba keliatan ga? gimana tadi? ha? suaranya tau ini cuy hap nah hi hi, halo bro coba sini liat nah ini dari indukan green sama green ya? sebenernya ya guys si green dan red iguana itu setelah meletas, nih aku tutup sebentar dulu setelah meletas dia itu masih bingung antara merah atau ijo soalnya kecilnya si red iguana kecilnya si red iguana dia itu ijo guys yang ijo ya ijo kita lanjut ada satu lagi nyelempit disini nyelempit nyelempit ambil dia berusaha masuk sini wah ayo naik nah wah yang ini udah lincah ya tuh semakin lincah dia berarti dia netosnya paling lama karena si apa kuning telur itu udah terserap sempurna kalau bisa dibandingkan ini kayaknya baru tiga guys ini bener bener baru pagi tadi aku cek dan sudah keluar kan beberapa telur terus aku tunggu sampai sore ini sudah sore dan ternyata baru tiga yang keluar ini kita bandingkan ya ini yang sudah ini mungkin meletasnya tadi malam yang ini tadi pagi tari yang gendut nah ini eh sini sini aduh cik cik lembut ini guys, ini yang gendut, ini yang barusan, terutnya masih bulat, ini yang sudah kecil bau baby iwan ya, khas banget, bayi, ini ya cuy, jadi dia setelah menetas itu selisih beberapa jam atau setengah hari lah ya, dia akan shading atau ganti kulit untuk yang pertama kali guys, bisa kelihatan nggak ya tapi ya, di GoPro kayaknya nggak kelihatan cuy, tapi kalau kalian lihat di sini, itu ada kulit yang lamanya, terus sama kulit baru, oh ini di kepalanya kelihatan nih, kelihatan nggak ya, nah ini guys, pokoknya itulah, dia ada, nggak ada, shading yang pertamanya ya, tanpa cula loh, alias Columbia guys, warnanya sudah mulai kelihatan kan, kalau yang barusan menetas, dia warnanya masih kayak gini nih, kayak buluk gitu ya, gelap tuh, bisa dibedakan kan, tuh guys, seperti itu ya beda mata tuh, ini nanti juga akan seperti ini guys, tunggu beberapa jam lah ya cuy, oke, saya tak buka lagi, apakah ada lagi, takutnya ada yang ketinggalan, nggak aku ambil nanti dia jadi tangkora, coba lihat sini, penerangan, penerangan, kita bongkar ya, halo, tidak ada, eh, halo, tidak ada, soalnya dari pengalaman terakhir, itu ada, kura-kura kan, aku ngambilnya lupa, nah, terus, jadi tinggal tulang belulang, nih, lihat, bagian, eh, cakang telurnya, selesai mereka meletas, tuh, selesai guys, sudah meletas, satunya gimana ya, ini udah ada yang, penyak-penyak seperti ini tuh, dia mau meletas guys, antara mau meletas atau gagal ya, untuk nanti, bisa dirasain ada, bagian ekornya ada, oh iya, ini udah mulai, padat, penyak-penyak, biar anget guys, oke, yang satunya disini nih, tadi, kalau kalian lihat di instagram ku, zilawet underscore real, disini ada kepala iguana guys, tadinya aku mau nge-shot itu cuman, ini ya, lihat, ini, lihat, ini, lihat, lihat, cangkangnya, satu, dua, ting, tuh, udah kosong, ini tadi kepalanya keluar dari tanah gitu, cuy, keren pokoknya, udah ya, oke, ya udah, ini, inkubatornya selesai, eh, penginkubasiannya ini, aku nggak hitung sih, tapi kurang lebih 3 bulan guys, jadi 3 bulan kurang lah, nggak mungkin lebih dari 3 bulan, kalau udah lebih dari 3 bulan, artinya si iguana itu sebut biasanya, sudah mati guys, oke, kita ke inkubator yang di, mana dulu, ini dulu, ini, 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 kita lihat, sekalian lihat kemarin, aku, apa namanya, panen yang telur buntung itu, nah, belum ada yang menetas, ini ya, ini untuk contoh telurnya buntung kemarin setelah berapa hari ya nih, 3 hari apa 2 hari ini ya, jadinya kayak gini, ini artinya berarti, invertil, atau telurnya jelek, berarti memang, ya, sesuai prediksi ku ya, telur pertama, dan iguana juga masih kecil, berarti tidak, vertil guys, tidak menetas, kalau ini, ini kura-kura nih, ini, aku pasti cek ya, seminggu sekali kayak gini, aku pencetin gini, teksturnya tuh kayak kenyal-kenyal gitu guys, kalau kenyal-kenyal berarti bagus, tapi kalau keras, teksturnya keras kayak, kayak apa, naik keras sih, kayak piya, apa sih keras dalamnya coklat tuh, apa lupa kok, nah, ini contoh lagi, ada, hmm, telur iguana yang kemarin, aku selalu ceritakan ya, ini, taraaa, kita, ini, ting, ini telur iguana yang vertil, yang bagus, yang, gak tau kapan letas, tapi ini, jelas berkembang ya, jadi, jadi ciri-cirinya seperti ini, kalau dipencet dia, ini tadi, kenyal dia, teksturnya kenyal, 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 gitu, ini jelas gagal, bentuk ewe, dara karuan, ini, 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 udah belum sih tadi, belum ya, taraaa, belum ada, ini didominasi oleh, kura-kura nih, pengin sulakuter dan, Berhasil kan Dada merah Ada satu lagi Disini terakhir Aduh Sorry Disini ada Ini Oh boy Kura-kura guys Ini apa nih Ini kura-kura semua sih Kura-kura Ini gunnya disini Kemarin aku sempat ngambil Dan ini warnanya kayak gini Berarti gak jadi Ini peninsula kuter Yang gagal Ini kalau tak buka Cuman kayak kuning telur Yang busuk Ini Brazil Tapi lonceng gitu Gak tau nih Ternyata gak netas Ini peninsula kuter juga Song Oke guys Untuk perawatan Iguana baby Kita kesini Yang Barusan netas Kayak gini nih Sebenernya gak aku apa-apain ya Gak ada perawatan khusus Yang Berarti Cuman direndam Di jemur doang Kita lihat yang Tanpa culanya ya Ini kayaknya Bakalan sama mirip Kayak Iya beneran gak ada culanya bro Keren nih Bakalan sama kayak tahun lalu ya Bakalan kebanyakan Kolumbia Tanpa culah Mata gelap Terus Delapnya hitam Kayak si jabrik lah ya Mirip-mirip gitu Tapi untuk anakan jabrik Belum netas ya Nanti akan kita update lagi Di sana yang paling pojokan itu Nanti kalau ada Kita bikin vlognya Soalnya sudah di booking Beberapa orang cuy Nah Tuh Tapi nanti yang jelas Akan beda ya Aku juga penasaran hasilnya Kayak apa Selective Breed ini cuy Ini juga Green Iguana Kita lihat Kepalanya Ini berculat Tapi cuma satu Gak kelihatan cuy Kelihatan gak ya Tuh Seini Waduh ketutupan pasir Ini juga Ini cuma satu bulat gitu Satu bulat tapi Gak begitu kelihatan Tapi dia dominan Kolumbia ya Persis kayak tahun lalu kayaknya Bakalan banyak menetas kayak gini Aku malah Gak tau kenapa Di tahun-tahun ini Sudah dari berapa tahun lalu ya Dua-tiga tahun lalu Sedangkan yang dibuat Itu yang keluar Banyakan Kolumbia guys Jadi Kayak Yang tanpa Tanpa Apa Cula itu Yang banyak dibilang Yang nanti gedenya Kepalanya Waktu dia birahi Itu warnanya putih Nah itu nanti yang keluar guys Banyak disukai Kalangan-kalangan Pencinta Iguana guys Ini sih nanti Ini yang udah keluar Warnanya Cepkan Kecilnya udah kayak gini Berarti panjangnya Berapa sih Iguana Barusan menetas tuh Penasaran gak Kurang lebih 20 cm Iya bener nih 20 cm Ini aku 20 cm 20 cm guys Menetas Menetas Apakah semua Iguana yang menetas Itu 20 cm Yang aku alami ya cuy Dari beberapa tahun Ternak Iguana Tidak semua yang menetas Kurangnya sama guys Kadang-kadang yang kecil Apalagi yang satu telur Isinya dua Kembar gitu Itu pasti akan lebih kecil-kecil Tapi kalau yang satu telur Isi satu Biasanya Normalnya ya Yang aku alami itu Keluar dari telur Panjangnya 20 cm Kalau lebih dari kecil Lebih kecil dari itu Biasanya sih Perutnya Kita buktikan benar atau suara ya Perutnya dia Buncit Kayak yang satu ini tadi Nah Kalau ngomongin Iguana habis menetas Telurnya buncit Eh telurnya buncit Perutnya buncit Kayak gini Itu biasanya dia Digadang-gadang Hidupnya tidak lama guys Karena Pengaruhnya di suhu Dan bagus tidaknya telur Itu guys Jadi telurnya Tidak bagus Terus suhunya juga Terlalu panas Terlalu dingin Terlalu lembab Nah itu bisa mempengaruhi Si guana menetasnya Tidak Proper Eh tidak apa Ideal Aku bisa bilang itu ideal guys Yang ideal yang kayak tadi ini ya Jadi dia Keluar itu udah Perutnya udah kecil Udah lari-larian Mulus Ekornya gak ada grenjel Terus Apa lagi ya Udah sih Perutnya kayak gini Perutnya gak gendut Gak buncit Ininya gak grenjel Itu berarti oke Nah yang ini Ini pasti grenjel Coba Nah iya kan Ini grenjel guys Entah kelihatan apa Enggak di kamera Tapi ini grenjel ya Jadi dia gak Gak smooth Itu Sep Gitu Kalau aku lihat sih Dia sehat Cuman Ini Suhunya mungkin ya Kan bulan-bulan ini Panasnya pol guys Panas banget Jadi mungkin Dan ini gak pake listrik kan Jadi dia Ngikut suhu ruangan gitu Jadi waktu panas-panasnya ya Ikut panas di dalam telurnya gitu Tapi yang jelas Dia stabil Makanya bisa menetas Kalau berubah-berubah gitu Pasti gak menetas guys Yudah Untuk perawatannya Besok di vlog selanjutnya ya cuy Perawatan baby iguana Setelah dateng Misalnya kalian beli Oh iya Kalian beli Ngomong-ngomong tentang Beli-beli-beli-beli Kalian bisa beli Ini di umur Kurang lebih 2 minggu ya Besok 2 minggu Mereka udah makan Udah lancar makan Udah jumpi-jampi Udah larian Udah siap dikirim Nanti aku akan update Di instagram Zilaward underscore Langsung pantengin di situ Aku biasanya adain promo juga Untuk iguana Wanda baby Apalagi yang kolum-kolum Gini kan Kolum-kolum Yang El Salvador Nanti juga ada Yang red Super red gitu ya Cuy Sementara 3 dulu Yang keluar Pantengin instagram kita Di Zilaward underscore Itu dulu vlog kali ini Follow instagram kita tadi Zilaward underscore Follow tiktok kita juga Di Zilaward Dan Follow apalagi ya IqI di subscribe Dan like guys Thank you Bye bye Tuk